Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Awal di hari anda dengan mengkonsumsi Invis Water Kurma Invis Water bukan hanya menjadi tren kekinian Tapi juga terbukti kaya khasiat untuk kesehatan Mau tau resepnya? Simak terus video ini ya Ikan sebelum membuat Invis Water Kurma Anda memilih jenis kurma yang tepat dan berkualitas Yuk ikuti saya untuk memilih kurma favorit Hanya di Lawang Abung Pusat Kurma Assalamualaikum Assalamualaikum Nah setelah memilih kurma saatnya kita lanjut ke proses pembuatannya ya Nah disini telah tersedia beberapa bahan yang mudah ada temui di sekitar anda Di antaranya Siapkan kurang lebih 1 liter air 5 hingga 7 buah kurma sukari Lirisan mentimun 2 hingga 3 irisan buah lemon Serta tambahkan madu murni al-shifa secukupnya Pertama-tama masukkan 5 hingga 7 buah kurma sukari ke dalam gelas Untuk rekomendasi kurma yang lainnya Anda bisa menggunakan kurma ajwa atau kurma halas Yang kedua masukkan 3 sedak madu Yang ketiga masukkan 1 hingga 2 buah lemon Lalu tambahkan beberapa buah mentimun Tambahkan 200 ml air Setelah semua bahan selesai dimasukkan Anda bisa menyimpan infus water ke dalam kulkas selama 8 jam Infus water bisa anda konsumsi dengan batas maksimal selama 12 jam Nah disini saya telah menyiapkan infus water yang telah saya siapkan sebelumnya Siap untuk saya konsumsi selama beraktivitas Taukah anda infus water kurma bisa anda konsumsi kapan saja dan dimana saja? Selain praktis juga kaya akan manfaat Seperti meningkatkan konsentrasi Daya ingat serta menghindarkan kita dari latihan bebas Ayo buat infus water kurma favoritmu Percahkan kebutuhan kurma anda hanya di Lawang Agung Pusat Kurma Terlengkap dan Oraleh Haji Serta Umroh Jangan lupa follow sosial media kami di Atlawangagung underscore pusat kurma Atau www.pusatkurma.com Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!